1, 2... Halo-halo! Hai-hai-halo! Apa kabar semuanya? Ada yang pernah nonton film serial kartun Avatar The Legend of Aang? Buat kamu penggila kartun, pasti hafal betul kartun yang pernah tayang di TV ini. Di sini, kamu tahu kan bahwa sang Avatar harus mampu mengelola kekuatan dari elemen api, udara, air dan tanah. Ternyata, Gang, elemen di dunia gak hanya ini aja. Tapi ada yang lebih canggih dan unik lho. Yap, beberapa elemen ini merupakan setengah alami, setengah buatan manusia. Mau tahu seperti apa kegunaan dan bentuknya? Subscribe dulu ya, biar makin canggih! Hehehe! Pertama, Hydrophobic. What? Wow, apa ini? Kok bisa sekeren ini? Nah, inilah yang dinamakan Hydrophobic. Yaitu sebuah nanogel yang memiliki senyawa polimer berukuran tak kasat mata dan memiliki kepadatan yang mampu menghalangi air dan kotoran. Hydrophobic dapat bertahan 2 tahun dan sangat mustahil untuk bisa menghilangkannya. Jadi, kalau badan kamu kesemprot, maka gak akan ada air yang dapat menyentuh kulit kamu hingga 2 tahun. Jangan main-main ya, Gang sama unsur kimia satu ini. Oh ya, Hydrophobic dapat dibuat menjadi semprotan atau puncet. Kedua, Aerogel. Ini dia unsur yang paling terenteng dari seluruh unsur dan benda, yaitu Aerogel. Unsur ini merupakan buatan manusia yang terbuat dari senyawa silika, besi, polimer, karbon dan lainnya yang dikompres menggunakan teknologi canggih sehingga menjadi unsur yang 3 kali lebih ringan dari udara. Hebatnya lagi, walaupun ringan, benda ini cukup kuat untuk menampung beban berat seperti batu batah, getokan palu dan lainnya. Mantep banget ya, Gang! Aku jadi perlu nih buat nampar muka kamu kalau berani lirik-lirik cara lain. Ketiga, Nitinol. Nah, yang ketiga adalah alat penjepit kertas. Eits, emangnya penjepit kertas biasa. Inilah temuan baru dalam unsur kimia, yaitu dinamakan Nitinol. Namanya agak rancu ya untuk sebuah unsur kimia. Nitinol sendiri merupakan penggabungan antara nikel dan titanium. Nitinol dikembangkan untuk menjadi bahan dasar dalam peralatan elektronik, seperti handphone, headset dan lainnya. Nitinol memiliki kemampuan untuk kembali pada bentuk semula dengan sendirinya atau bantuan air panas. Bahkan, Nitinol mampu bertahan hingga 10 tahun sampah karat. Keempat, Gallium Metal. Siapa yang mau disiram pake timah panas? Ini kok aman sih di tangan? Oh, ini dia yang dinamakan Gallium Metal. Sebuah unsur senyawa buatan manusia yang berbahan dasar germanium, bismuth dan plutonium. Gallium merupakan bentuk yang canggih lantaran dapat mengerah sekeras batu bata dan dapat cair dengan suhu 30 derajat saja. Gallium tidak beracun untuk kulit luar dan dapat digunakan untuk banyak jenis seperti bahan pelistrikan, bangunan, mainan dan lainnya. Yang jadi masalah hanyalah harga Gallium cukup mahal untuk berpotongnya, sekitar 300 ribu rupiah untuk sebata. Harus nabung lebih lama sih kalau mau pake unsur kayak gini. Kelima, Magnetic Thinking Pody. Wow, ih ih, ini hidup. Eh Tuhan, mengerikan. Ini beneran hidup. Ini yang disebut dengan Magnetic Thinking Pody. Sebuah magnet yang diolah sedemikian rupa oleh ilmuwan menjadi karet dengan bahan silikon polimer, sehingga menciptakan bentuk yang dapat ditarik dan dirobek. Magnetic Pody juga aman bagi anak-anak, namun tetap tidak boleh dimakan ya, Gang. Yang canggihnya, unsur ini dapat tertarik magnet karena berunsur besi kecil yang tidak berbahaya atau berkarat. Dan Magnetic Pody juga dapat pecah bila dipukul dengan cepat. Kokil ya, Gang? Ternyata buatan manusia zaman now tuh udah keren-keren banget. Buat kamu yang masih tertarik sama video keren lainnya, kamu bisa cek 5 kekuatan supreme menyalahi aturan sains dan 5 desain arsitektur paling gak masuk akal sehat. Jangan lupa buat subscribe dan berikan like serta komentarnya ya! Muah!